Intro Hai Sobat Medkong, balik lagi di Kepo sama aku Fadila Irna disini Hari ini kita bakal ngobrol soal kesehatan gigi yang sebenarnya penting tapi sering kita abaikan gitu Karena padahal kesehatan gigi tuh bisa berpengaruh ke seluruh tubuh kita gitu Udah ada disini Dr. Belida Chandra Hapshari Hai dok, apa kabar? Halo, baik Alhamdulillah, terima kasih Gimana dok kegiatannya selama pandemi di klinik, apakah semua berjalan baik atau gimana? Alhamdulillah sudah mulai berjalan seperti biasa ya, sudah mulai kegiatan lagi, praktik lagi Kalau kemarin-kemarin kan sempat kita di-stop dulu dari PDGI gitu Sekarang udah mulai ada tindakan juga gitu Di-stopnya waktu itu berapa lama dok? Berapa ya? Sebenarnya sampai saat ini kan masih ada apa ya kayak Pembatasan ya? Untuk pembatasan tindakan gitu Cuman memang ada beberapa dari kami yang sudah kayak renovasi klinik Kayak gitu dengan tekanan negatif segala macem atau pakai ekstra oral suction Terus APD juga kita masih full cover ya Jadi Alhamdulillah sih sejauh ini aman untuk tindakan kami baik dari dokternya Ataupun di pasiennya gitu Maksudnya nggak ada penularan kayak gitu Tapi kalau untuk ngebuat janji di klinik dokter sendiri Itu pasien, calon pasien tuh butuh untuk swab dulu atau gimana biasanya? Atau nggak? Kalau di kami hanya screen sederhana sih Oh iya Cuman Alhamdulillah memang mostly sekarang karena vaksinasi juga udah banyak ya Jadi pasien yang datang juga sudah banyak yang sudah vaksinasi juga Jadi insya Allah lebih aman Dokter Belinda tuh emang dulunya tuh bercita-cita menjadi dokter gigi Atau gimana sih sebenarnya? Saya malah nggak pernah bercita-cita jadi dokter gigi Oh iya? Jadi Apa dokter cita-citanya? Apa ya? Jadi sekitar 80% dokter gigi adalah orang-orang yang tidak diterima dari dokter umum gitu Dan saya masuk ke dalam 80% itu Iya jadi awalnya memang dari kecil itu cita-citanya pengen jadi dokter Terus karena waktu itu mama juga sempat mengalami kayak apa ya Sulit untuk mendapatkan anak lagi Jadi waktu itu saya cita-citanya pengen jadi obsjin gitu sebenarnya Oh iya Cuman memang di waktu jaman saya kan SPMB ya Jadi ujian yang masuk universitas itu ya Sekarang apa yang namanya SNMPTN ya Itu saya nggak keterima untuk masuk ke dokteran umum gitu Saya dua kali sih nyoba yang pertama tahun pertama setelah lulus nggak keterima Tahun kedua nih baru random kan kepikiran kalau misalnya dokter lagi Kayaknya mungkin nggak keterima lagi gitu Akhirnya saya pilihan pertama dokter umum tetap pilihan kedua ke dokter gigi Ternyata jodoh jodoh rezeki Emang dokter gigi Tapi setelah dijalani waktu kuliah dulu tuh apakah kayak jadi setengah-setengah Atau justru malah oh ternyata ada hal baru gitu yang bisa dokter tahu gitu Awalnya have no idea ya ini dokter gigi ngapain sih Waktu itu pikirnya dokter gigi itu less risk ya Less risk sih kok gitu kan Ternyata setelah masuk Loh kok kayak gini gitu kan Kita belajar Saya waktu itu di SMA itu lemah fisika sama kimia kok ketemu lagi kayak gitu kan Tapi ya namanya kayak pepatah orang Jawa ya Witing Trisno Jalaran Sekapulino Jadi setelah belajar tambah banyak tahu kok ternyata menarik Dan memang mungkin Tuhan kasih jalannya seperti itu ya Kamu tuh nggak cocok di kedokteran umum memang cocoknya dokter gigi kayak gitu Jadi makin lama makin seneng gitu belajarnya di kedokteran gigi kayak gitu Tapi dulu tuh apakah kalau seumpama mahasiswa kedokteran gigi tuh Pas semester awal tuh belajar tentang ilmu kedokteran umum Atau langsung spesifik ke gigi dok Kalau di modi Saya nggak tahu yang sistem sekarang ya Kayaknya sistem sekarang udah banyak yang blok Jadi per bab gitu ya Kalau di kedokteran gigi kan ada bab-bab seperti ortodonsi Yang kawat-kawat gigi Kemudian prostodonsi gigi tiruan Terus tambal-menambal kayak gitu Kalau saya dulu Kita ada sebagian kayak kuliah umum Jadi kayak ada kuliah agama, Pancasila, keluarga negaraan Kemudian ada kuliah-kuliah dasar seperti biokimia Terus fisika, kimia Terus untuk yang kedokteran giginya tuh Baru yang dasar seperti pengenalan alat-alat Jadi teknologi kedokteran gigi Terus jadi ada Kalau misalnya prostodonsia Itu yang prostodonsia satu Mungkin pengenalan apa itu gigi tiruan Kayak gitu-gitu Terus yang orto itu kayaknya belum masuk ya Yang dasar anatomi Terus dental anatomi Kemudian mikrobiologi Jadi yang umum kayak gitu Jadi kita belajar Kalau dulu jaman saya Awal-awal itu kita masih belajar umum Kedokteran gigi masih sebatas yang dasar-dasar aja Oke, kita mulai bahas tentang perawatan gigi nih dok Sebenernya tuh perawatan gigi apa sih Yang paling dasar banget Yang harus kita lakukan gitu Paling dasar dan paling gampang Dan paling murah adalah sikat gigi Sudah gitu Oke Ini yang paling dasar banget gitu Jadi minimal itu yang harus kita lakukan Itu Apa namanya Sikat gigi itu Walaupun sepele ya Itu bisa mengurangi angka kesakitan Bisa mengurangi Yang harus kamu keluarkan Kalau kamu ke dokter gigi Tapi ada jumlah maksimal gitu gak sih dok Kayak gak boleh sikat gigi Lebih dari tiga kali sehari Atau lebih dari dua kali sehari gitu Karena Aku kalau di rumah Habis makan Itu pasti sikat gigi gitu Tapi lama-lama Busi aku jadi sakit gitu Apakah itu aman atau gimana Sebenernya Kalau untuk jumlah maksimal itu Tergantung ya pasta gigi yang kita pakai ya Kadang ada pasta gigi yang sifatnya abrasif ya Jadi kayak misalnya yang whitening-whitening itu Harus dibatasi gitu Kayak gitu Kalau misalnya pasta gigi yang biasa Itu gak masalah Terus Sebenernya justru ke jumlah minimalnya Dan teknik Teknik Oh tekniknya Oke 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 Jadi minimal kan dua kali sehari ya Kita semua tahu Itu setelah makan dan sebelum tidur Nah setelah makan ini Yang kadang suka Kurang infonya Jadi setelah makan itu adalah 30 menit Sampai satu jam setelah makan Itu baru boleh gosok gigi Begitu Jadi ketika kita makan Itu kan kita mengunyah Suasana dalam mulut kita ini Terus Asam ya PH-nya asam Nah kalau misalnya asam Terus kita langsung gosok gigi Yang terjadi adalah Pertama bisa jadi muntah Gitu Karena Ini kan Kembali lagi gitu kan Terus yang kedua Itu Apa Brushingnya itu Bisa mengkikis email gitu Kalau misalnya Apa namanya Terlalu asam dalam mulut kita Jadi memang kita sebaiknya Tunggu 30 menit Sampai satu jam dulu Baru gosok gigi Terus untuk tekniknya Juga tadi Dibilang Saya malah jadi sakit nih Gusinya Itu mungkin Terlalu Keras gitu Atau terlalu menekan Kayak gitu Jadi sebenarnya Sikat gigi itu Nggak harus keras Nggak harus yang Kadang orang Kalau misalnya Nggak Yang ditekan banget Itu kurang mantep ya Sebenarnya nggak Kayak gitu Jadi harus Pelan-pelan Gitu kan Dengan tekniknya Dari gusi ke gigi Gusi ke gigi Seperti itu Tapi kalau dari Sikat giginya sendiri Itu apakah Berpengaruh dok Dari bulu sikat gigi Yang keras Atau kuat tuh Kayak justru malah Bikin gigi kita Lebih bersih Atau sebenarnya tuh Tergantungnya Sudah teknik kita Cara kita Sikat gigi Kalau sikat gigi Itu tergantung Dengan kebutuhan kita Sebenarnya Sebenarnya Kalau yang Yang biasa aja Jadi kalau Ada beberapa Pendapat yang Menyatakan bahwa Sikat gigi Yang bagus Yang lurus aja Ini Bulunya lurus Jadi nggak Bulu yang Melokung-melokung Terus Untuk Kerasan Bulu sikatnya Itu yang Medium Biasa juga Nggak masalah Kecuali Kalau misalnya Ada beberapa orang Ada Penyakit busi Kayak misalnya Saya habis Sikat gigi Biasanya Saya sarankan Untuk ganti Sikat gigi Yang lembut dulu Supaya Tidak terlalu Menekan businya Dan banyak Banyak orang Juga yang bilang Bahwa Gigi yang sehat Itu ditandai Dengan gigi Yang warna putih Itu bener Atau enggak Dan Faktor apa saja Yang menentukan warna gigi Seseorang Apa aja Oke Jadi Kita selama ini Mindsetnya Gigi harus putih Makanya Terus orang-orang Banyak Pakai Bici Atau Bagi Minir Sebenarnya Kesehatan gigi Kalau kita bicara gigi Sebenarnya Kesehatan gigi Dan mulut Itu Adalah Gigi yang bebas Karies Atau lubang gigi Sama Bebas Karang gigi Jadi Enggak ada lubang Enggak ada Apa namanya Karang gigi Yang kuning-kuning Berkerak itu Biasanya Itu adalah gigi Yang sehat Seperti itu Nah untuk Warna itu kan Bervariatif ya Kadang itu Warna kulit kita Itu mempengaruhi Kontras warna gigi Jadi ada beberapa Beberapa Yang pertama Dari giginya sendiri Mungkin ya Dari giginya sendiri Gigi itu kan Yang lapisan luar Yang warna putih Yang kelihatan Paling luar ini Adalah email Email ini memang Dia warna calki Putih itu Kadang translucent Juga ada Ada kayak Transparannya gitu kan Nah di bawahnya Di dalamnya itu Ada dentin Dentin ini Lapisan dalamnya itu Dia warnanya Cenderung kuning Karena dia Mengandung Bahan-bahan organik Gitu kan Jadi Warna gigi kita Itu kadang tergantung Dari lapisan emailnya Kalau misalnya Lapisan emailnya Yang lebih banyak Translucennya Maka giginya Akan terlihat Lebih kuning Kayak gitu Atau kalau misalnya Kalau lapisan emailnya Agak lebih tebal Dia akan lebih putih Cenderung lebih putih ya Daripada temen-temennya Gitu kan Nah Itu yang pertama Dari giginya Kemudian yang kedua Ada Warna kulit Ini mempengaruhi banget Jadi kita bisa lihat Orang-orang Dengan kulit hitam Itu Giginya cenderung Kelihatan putih Karena kontras Dengan Dengan Warna kulitnya Jadi sebenarnya Warna sebenarnya Biasa Sama gitu Mungkin sama kita Gitu kan Atau mungkin Yang temen-temen Yang Kulitnya merah Gitu kan Yang kalau pasien Atau yang Yang Warna kulitnya Kuning Itu kan Terlihat lebih kuning Kayak gitu Jadi kontras juga Pengaruh Terus ada Faktor diskolorasi Jadi diskolorasi ini Adalah perubahan Warna gigi Jadi giginya aslinya Itu warnanya Putih kekuningan Gitu kan Tapi karena ada diskolorasi Itu dia berubah warna Diskolorasi ini Penyebabnya ada dua Yang satu Dari faktor eksternal Yang satu Internal Kalau yang eksternal Itu misalnya Kalau kita suka Minum-minuman Yang berwarna Kayak kopi Terus Minuman soda Wine Itu bisa mempengaruhi Warna gigi Karena dia nempel Gitu kan Di gigi kita Terus Dari polusi Lingkungan Itu Ada beberapa penelitiannya Jadi Orang-orang yang tinggal Di area pabrik Itu kan Warna giginya Agak lebih Gelap Berbeda dengan Yang Polusinya minimal Kayak gitu Terus Dari eksternal Terus dari internal Kemudian yang dari internal Ada dari dalam giginya sendiri Itu yang pertama Bisa pengaruh Dari obat-obatan Jadi yang paling banyak Mempengaruhi Biasanya Konsumsi antibiotik Kadang kan ada yang sakit Yang butuh antibiotik Yang tingkat tinggi Terus mungkin dosisnya juga Memang itu yang dibutuhkan Tapi karena Itu efek sampingnya Dari Dari si obatnya itu Jadi biasanya sih Obat tetracycline Jadi Kita bilangnya Tetracycline stain Terus yang kedua Fluoride Fluoride itu bisa Mempengaruhi Warna gigi juga Jadi Ada daerah-daerah Kita tahu Kalau misalnya di luar negeri Itu kan Tep water Kan bisa langsung diminum Itu kadang Mereka Ada Kandungan fluoride yang tinggi Dikasih fluoride tinggi Terus mereka konsumsi lagi Milk fluoride Jadi Susu yang berfluoride Kayak gitu-gitu Kandungan fluoride yang terlalu tinggi Ini bisa mempengaruhi Gigi juga jadi berwarna Dari kecoklatan Sampai keabuan Seperti itu Itu dari internal Fluoride Obat Udah Terus Juga bisa terjadi Kayak Misalnya Trauma Misalnya kita Kecelakaan Jatuh nih Kebentur Gitu kan Giginya gak apa-apa Sehat Tapi lama-kelamaan Dia berwarna Kehitaman Nah ini karena Di dalam gigi kita Di dalam gigi kita Itu kan ada pulpa Pulpa itu Isinya saraf Sama pembuluh darah Nah ketika Pembuluh kita terbentur Pembuluh darahnya pecah Dia Darahnya masuk ke Meresap ke dentin Kan darah ini Lama-lama Kalau kelamaan Warna hitam ya Hitam kecoklatan Nah itu dia Berubah warna Kayak gitu Itu Macem-macem Yang membuat Warna itu Bervariasi Nah tentunya Tentunya tadi dibilang Haruskah yang putih Ya enggak Belum tentu Kita giginya yang warna kuning Asalkan bebas Dari karya Harus bebas karya gigi Mikro leakage Misalnya Pecahan-pecahan Apa namanya Retakan-retakan gitu Enggak ada kayak gitu Berarti enggak masalah Seperti itu Tadi kan dokter Bilang kan Bahwa ada faktor Makanan dan minuman Yang menyebabkan Gigi kita jadi berubah warna Apakah Dampaknya ini Panjang gitu Dari Makanan apa Yang kita konsumsi Kayak semua Minum kopi Apakah itu akan Berdampak secara panjang Atau kalau minumnya Sesekali Yaudah Dengan kita gosok gigi Dan dirawat dengan baik Akan kembali ke warna semula Gimana dong Nah Apa semua itu tergantung Dari intensitas Durasi Frekuensi Jadi Seberapa banyak kita ngopi Misalnya dalam sehari Terus Terus tiap hari Enggak minum kopinya Gitu Kayak gitu Terus Sering enggak Dalam satu minggu Berapa kali ngopinya Kalau kayak Saya yang tiap hari ngopi Ini lama-lama Gigi warna kuning Kayak gitu Jadi kalau misalnya Untuk Apa Ya itu tadi mungkin Kalau untuk Gosok gigi Mungkin bisa membantu Ya Kayak gitu Cuman pasti Ada titik Dimana Si warna Biasa satu warna ini Akan mempengaruhi warna gigi Dan itu memang Masing-masing orang Berbeda Kita enggak bisa Gue sama-sama Ngopinya banyak Tapi kok warna gigi Aku lebih kuning Kayak gitu Kok gigi kamu Putih Kayak gitu Itu Masing-masing orang Berbeda Dan biasanya juga kan Yang Banyak orang tahu Kalau gigi Seorang Perokok itu agak kuning Ya dok Cara perawatan gigi Untuk perokok sendiri Itu gimana dok Oke Kalau perokok ini Dia selain Staining Itu juga Akan ada Apa ya Kerak ya Lebih Kerak Karena dari Nikotin tar Lala-lala Itu nempel ke gigi Nah memang Kalau Perokok ya Apa Memang harus Lebih rajin Ya Untuk membersihkan gigi Cinta itu Gosok giginya Atau Minimal 6 bulan sekali Itu ke dokter Karena Kalau ke perokok itu Tadi sih tergantung Dia akan Jadi banyak Lubang giginya Atau terjadi Karang gigi Karena Ketika Apa namanya Merokok Itu kan Dia akan Apa ya Sat-sat Itu kan akan menempel Di gigi ya Itu akan Mempermudah Sisa makanan Untuk nempel di gigi Situ Jadi Nantinya akan Kalau misalnya Dia Perokok yang Dengan Apa namanya Ini kan ada pengaruh Dari Komponen salivai Atau air ludah Kalau air ludahnya Yang cenderung Ke asam Nanti dia akan Lama-lama Akan lebih banyak Lubang giginya Kayak gitu Kalau misalnya Dia cenderung Ke basah Dia akan lebih banyak Terbentuk Karang gigi Nah ini yang Kebanyakan Miss dari Para perokok Ini Kadang kalau udah Ngerokok Ya udah Lupa untuk Bebersih Gitu Kayak gitu Nah dok Kalau seumpama Kita sakit gigi Kita sakit gigi Apakah sebaiknya Dicabut Atau Itu tuh harus Nunggu Sembuh dulu Atau Gimana Sakit gigi Adalah Gigi yang terasa Sakit ya Saya bilang Kenapa gigi Yang terasa sakit Karena ada Gigi yang Ada penyakitnya Tapi tidak terasa sakit Kalau misalnya Gigi yang terasa sakit Itu dalam kondisi akut Ya kita bilang Itu Bisa dilihat dulu sih Kadang ada yang perlu Pengobatan dulu Atau Bisa langsung Diberikan tindakan Kayak misalnya Perawatan saluran akar Kayak gitu Jadi Gigi yang terasa sakit Itu tidak semua Harus dicabut Gitu Jadi Tergantung Dari Kondisi giginya Kondisi klinisnya Dan diagnosis Dari dokternya Juga Pengarus dari Pasiennya juga Kadang Kadang kalau misalnya Kadang ada yang masih Gede gitu kan Tapi sakit terus-terusan Pasien udah Fustar sih Pengen aja dicabut Padahal Sebenarnya masih bisa Dipertahankan Dipertahankan Diperbaiki Kayak gitu Jadi tidak semua gigi yang Sakit itu harus dicabut Yang satu Yang kedua Tidak semua Tidak semua gigi yang tidak sakit Itu berarti bebas penyakit Karena banyak banget orang yang giginya berlubang Bahkan sampai habis Itu tidak kerasa sakit Tidak kerasa sakitnya Jadi tetap tindakan itu sesuai dengan Dari kondisi klinisnya Terus Diagnosis ya tentunya Diagnosisnya apa gitu Karena Dan siapa yang merawat gitu Kadang kalau kita misalnya Menemukan sisa akar gitu kan Di tangan seorang spesialis konservasi gigi Sisa akar ini masih bisa loh Dibersihkan saluran akarnya Kemudian dibuild lagi Terus dipasangin crown Jadi dia tetap dipertahankan di situ Tapi bisa Di tangan seorang bedah mulut Mungkin misalnya Yaudah dicamput-camput aja Atau kalau misalnya kayak saya Sebagai praktisi di buskesmas gitu kan Yaudah camput-camput aja Tapi Tapi banyak juga yang bilang Aku gak tau ini mitos atau enggak ya Banyak juga yang bilang bahwa Kalau lagi sakit gigi Jangan dicabut Ntar mau kenapa-napa gitu Itu sebenarnya gimana sih dok? Bener sih Ada benernya Ya bener Ada benernya Kalau misalnya Kalau misalnya nih Kita menemukan sisa akar Terus lagi sakit gitu kan Jadi sisa akar tuh mahkotanya udah hilang gitu kan Atau misalnya gigi yang Yang udah tinggal mangkok gitu Sakit gitu kan Biasanya kalau misalnya Menurut penilaian dokter Oh ini sudah tidak bisa diselamatkan gitu Kita kasih obat dulu Obat untuk meredakan Impresi dan Sakitnya gitu kan Setelah itu baru Dijandikan lagi untuk Pencabutan gigi Kayak gitu Atau kalau misalnya giginya masih gede banget Dan ternyata Masih bisa nih diselamatkan dengan Apa Perawatan saluran akar Ya berarti bisa langsung Dilaksanakan perawatan saluran akar Itu semua tergantung sama Kondisi giginya aja sih Tapi apakah sebenarnya Membersihkan gigi itu Harus 6 bulan sekali Atau sebenarnya boleh 3 bulan sekali Untuk check up ke dokter? Kalau saya untuk Tergantung Apa namanya Kebutuhan pasien ya Kadang memang Minimal itu 6 bulan sekali Jadi 6 bulan sekali Kenapa sih kita harus Kontrol ke dokter gigi? Karena Kita harus cek Karang gigi Harus dibersih-bersihkan Kemudian Ada nggak Lubang gigi gitu kan Kadang lubang gigi Itu kan tidak selalu langsung Lubang gede ya Kadang gigi Apalagi kalau gigi belakang Itu kan ada Alur-alur tuh Terus udah warna hitam-hitam Itu biasanya sudah mulai terjadi Yang namanya karies Atau kelunakan Nah itu Kalau nggak dibersihin Kalau nggak ditambal Segera ditambal Kadang bisa menjadi Lubang yang lebih besar lagi Kayak gitu Jadi ke dokter gigi tuh Fungsinya kayak gitu Buat cek-cek gitu Apalagi kalau misalnya Udah pakai gigi palsu Itu harus Tetap harus dikontrol 6 bulan sekali Itu paling minimal Kalau saya Biasanya pasien datang nih Kadang kan ada pasien Yang belum pernah ke dokter gigi Sama sekali Terus ternyata Karang giginya banyak banget Nah itu saya sarankan Nanti tiga bulan lagi Kontrolnya gitu Kalau misalnya tiga bulan Masih oke Berarti nanti 6 bulan lagi 6 bulan oke Seterusnya 6 bulan sekali Kayak gitu Minimal itu Nah terus Kalau untuk pengaruh Masang behel Kesehatan gigi kita tuh Ada nggak sih dok Mungkin kalau secara look Gigi kita mungkin Bisa lebih rapi Yang renang Bisa lebih rapat lagi Cuman kalau untuk pengaruh Kesehatan tuh Apa biasanya? Nah ini Ini adalah Salah kaprah Di Di dunia kesehatan gigi kita ya Jadi kalau Behel itu Pasti buat Ngerapiin gigi Biar cantik Biar apa gitu Kadang makanya Orang-orang Agu Nggak apa-apa Gini-gini Apa namanya Berantakan juga Nggak apa-apa gitu Nah sebenarnya Behel itu Ya oke lah Dari segi efeknya Memang dia lebih kecantikan ya Gini-gini jadi lebih rapi Seperti itu Tapi efek lainnya adalah Misalnya nih Giginya berjejal Kayak gitu kan Kalau gigi berjejal Otomatis Dia untuk Membersihkan gigi Kan lebih sulit Nah itu Nanti di sela-sela gigi Bisa terjadi Lubang Karies Terus Lebih mudah juga Untuk membentukan Karang gigi Kayak gitu Minimal itu Terus yang kedua Kalau Kita kan Rahang atas Dan rahang bawah Dibikin selaras ya Nah Jadi Ketika Buka Nutup Terus munyah Ini ada Gerakan selaras gitu Oklusi Kita bilang oklusi Nah Kadang Ada gigi-gigi Yang misalnya berjejal Misalnya berjejal Di satu sisi Kemudian Menjadikan orang itu Apa namanya Tumpuan beban kunyahnya Antara kanan dan kiri Itu berbeda Akhirnya Efeknya nanti Bisa terjadi Apa namanya Disorder dari Tempor mandibular joint ini Ya Sedih rahang Sedih rahangnya Mungkin sakit Atau terjadi Kalau kita Ketika kita Munyah jadi Kliking Kayak gitu Nah ini Behal bisa memperbaiki Itu Kayak gitu Terus Kadang ada Kalau kita kan Oklusi untuk ideal itu Adalah gigi atas Di depannya Gigi bawah Gitu kan Nah kadang ada yang Cakil atau camo Nah ini Untuk Makan itu kan Dia juga terganggu Kayak gitu Nah ini Jadi Dari aku Dan ini sebuah kesalahan sih Dulu pas aku SMP Aku tuh pernah pasang behel Dan itu Sebenernya gigi aku Baik-baik aja Dan gak kenapa-napa Alas anakku masang behel Karena waktu itu Teman-teman aku Pada masang behel Waktu itu Akhirnya aku masang behel Untuk waktu yang cukup lama Aku itu dua tahun Dan Kayak pas aku lepas behel Kok Aku gak tau Ini aku yang ngerasa Atau gimana ya Gigi aku tuh Jadi agak sedikit maju Gitu loh dok Yang atas Kebetulan aku pasangnya Yang atas doang Yang bawah tuh gak aku pasang Gitu Nah itu ngaruh gak sebenernya Kalau gigi kita tuh Sebenernya baik-baik aja Terus kita pasang behel nih Itu gimana Ya pasti ngaruh banget Apalagi kalau yang dipasang Hanya satu Rahang ya Gitu Jadi kalau misalnya kita Seberantakan apapun Kita Gigi itu Untuk oklusi itu Dia nyari Selahnya gitu Nyari Titik nyamannya gitu Nah Ketika kita pasang Behel itu Mau gak mau Kayak Kalau misalnya orang-orang Sekarang kan Di salon-salon itu Behel fashion Itu hoax banget gitu Karena yang namanya Behel itu Mau dipasang Kayak gimana Dia Di Apa namanya Di kawat Dan di Karetnya itu Ada kekuatan Ada gaya Yang bekerja Gitu Entah dia mau maju Mau majuin Mau narik mundur Mau ngeluarin ke bawah Itu pasti ada efeknya Nah Ketika Kayak Misalnya Kasus kamu Adalah yang dipasang Gigi atas doang Artinya Gigi bawah itu Tetap Gigi atas Berubah Gitu kan Nah Terus Abis itu Dilepas Dilepas itu Pakai ini gak dulu Retainer gitu gak Enggak Langsung Enggak Nah Pakai retainer Jadi retainer itu Fungsinya Ketika Kita pakai Behel itu kan Tulang ini kan Istilahnya Digerakan gitu ya Gigi digerakan Giginya digerakan Tulangnya Rekonstruksi Nah Si retainer ini Menjaga supaya Giginya tetap disitu Terus tulangnya Memperbaiki Sehingga dia nantinya Steady gitu loh Apa ya Tetap seperti itu Seperti Akhir Perawatan Nah Kalau gak dipakein Retainer Dia bergerak lagi Nyari oklusi baru Apalagi gigi bawahnya Kan gak diubah nih Gigi atasnya Nyari oklusi lagi Akhirnya berubah lagi Sesuai ya Terserah dia Mau ke sebelah mana Suka-suka dia Kayak gitu Jadi ya Pengaruh banget Makanya Kalau saya Ya saya pribadi Tim Yang Kalau misalnya Kalau kamu pasang Behel ya atas bawah Walaupun Atas tok Misalnya dok Saya atasnya doang Yang berantakan Atau bawahnya doang Yang berantakan Itu Saya rekomen Tetap Atas bawah Atas bawah Walaupun saya pribadi Kalau saya Tidak Tidak melayani Pasang behel Karena itu tadi Ribet banget Dan sekarang kan Lagi Ngetrend Retainer gigi Ya dok ya Maksudnya Itu untuk Mengganti behel Katanya Nah itu sebenarnya Yang direkomendasikan Itu yang mana sih Itu sebenarnya Ranahnya Orto ya Saya sendiri sih Tidak terlalu mengikuti Sih kalau Di bagian yang Kayak Yang apa Kayak Clear-clear Behel Yang Kalau Tapi Sependek Pemahaman saya Itu Hanya untuk Kasus-kasus ringan Aja sih Memang bisa Berubah Ya gitu Cuman Kasus-kasus Kasus ringan Aja Nah kebetulan Karena saya Memang Termasuknya Dokter gigi Jadul Ya walaupun Baru 8 tahun Jadi Maksudnya Ketika saya Kuliah Itu belum In gitu Jadi saya Masih yang Tim Untuk pakai Behel Yang Hawat itu Cuman saya Sendiri Tidak Masang Karena Saya memang Berprinsip Saya Tidak Tertarik Di bidang Itu Saya tidak Tidak Apa namanya Tidak Memperdalam Masalah itu Jadi saya Tidak Berani Untuk Masang Ini Random sih Pertanyaannya Cuman Biasanya Dokter Lebih nyaman Merikisa Anak-anak Atau Orang Dewasa Kenapa Orang Dewasa Kenapa Aduh Anak-anak Anak-anak Itu Ngomok Banget Sampai Ketika Koas Itu Kita Sampai Mereka Fragile Banget Kecah Berarti Membeli Sekalinya Kita Melukai Traumanya Seumur hidup Kalau anak-anak Jadi Kalau saya Ketika Sudah Dokter Ini Pasien Anak-anak Apa ya Cuman Ini Surprisingly Ketika Anak Yang Paling Bikin Mood Itu Anak-anak Banget Kalau Misalnya Anaknya Berani Itu Mood Seharian Bisa Ngefek Aku Mau Dicabut Giginya Terus Nggak Nggak Sakit Aduh Seneng Banget Sampai Seminggu Tapi Ketika Sekalinya Dia Nangis Aduh Mood Jadi Jelek Tapi Tapi Kalau Mau Meriksa Anak-anak Kita Perlu Untuk Ngebujuk Dia Dulu Nggak Ayo Nggak Sakit Kok Atau Gimana Mostly Kadang Kadang Mereka Sudah Siap Dari Rumah Tergantung Sama Orang Tua Ini Peran Orang Tua Sangat Sangat Orang Tua Jadi Makanya Pendidikan Kita Mungkin Kalau Dulu Kan Parenting Masih Jarang Banget Ya Kalau Sekarang Orang Tua Sudah Diginya Dicabut Kayak Gitu Kan Sekarang Nggak Bisa Kayak Gitu Karena Mindsetnya Akhirnya Akan Jadi Momok Ke dokter Gigi Jadi Tergantung Pendidikan Di rumah Juga Saya Sangat Bersyukur Ketika Ada Pasien Ada Orang Tua Yang Memang Concern Banget Jadi Dia Bagaimana Caranya Supaya Anaknya Akhirnya Berani Untuk Kedokter Gigi Nggak Semua Harus Dibujukin Tapi Kalau Nggak Bujukin Sampai Setengah Jam Satu Jum Juga Ada Tapi Biasanya Dari Umur Berapa Anak-anak Harus Udah Ranjin Untuk Membiasakan Diri Check-up Ke Dokter Oke Itu Sejak Dia Tumbuh Gigi Pertama Jadi Kesalahan Kita Di Edukasi Masyarakat Masih Kurang Banget Karena Masyarakat Banyak Banget Dokter Giginya Hanya Segelintir Jadi Kalau Untuk Membersihkan Gigi Anak Itu Sejak Dia Lahir Jadi Kita Nggak Cuman Membasuh Mandiin Bayi Doang Tapi Mulai Untuk Membersihkan Dalam Mulutnya Dengan Pakai Kasa Yang Dilinting Di Jari Terus Pakai Air Mateng Terus Dibersihkan Dikasih Pijatan Pijatan Kegusinya Nah Kayak Gitu Itu Dari Awal Aja Dari Dari Bayi Kita Juga Mandiin Anak Anak Juga Kalau Mandiin Jangan Lupa Sama Gosok Giginya Atau Gosok Businya Seperti Itu Nanti Disitu Anak Anak Memorize Ternyata Gigi Juga Harus Dibersihin Menjadi Sebuah Kebiasaan Dari Sedini Mungkin Kalau Misalnya Kita Baru Bersihin Gosok Gigi Itu Hal Baru Dan Tidak Semua Bisa Benar Tidak Semua Anak Nyaman Ada Sesuatu Masuk Kedalam Mulutnya Kemudian Orang Tuanya Kadang Tidak Sabar Juga Akhirnya Malah Berantem Di Kampuan Gigi Itu Sudah Terlambat Sekali Kalau Misalnya Gosok Giginya Baru Pas Gigi Keluar Pas Gigi Keluar Inilah Waktunya Tepat Untuk Kedokter Gigi Jadi Kita Kedokter Gigi Mindset Harus Dirubah Jangan Kedokter Gigi Kedokter Gigi Itu Karena Sakit Bukan Tapi Kedokter Anak-anak Kita Perkenalkan Kita Ajak Kadang Ada Kalo Di Beberapa Kota Spesialis Kedokter Gigi Anak Jadi Ada Pedodontis Itu Ada Tapi Memang Belum Belum Banyak Belum Tersebar Minimal Orang tua Harus Cari Tahu Dulu Dokter Gigi Yang Ramah Anak Yang Bisa Handle Kita Ajak Aja Untuk Perkenalan Terus Selain Melihat Atau Kalo Misalnya Ibunya Perawatan Gigi Anaknya Boleh Diajak Jadi Dia Mengenal Dokter Gigi Ternyata Seperti Ini Itu Membangun Membangun Keberanian Juga Buat Anak-anak Dari Kecil Aku Pernah Dengar Kalo Abis Goso Gigi Sebenernya Kita Tuh Gak Perlu Berkumur Bener Nggak Bisa Bener Bisa Enggak Si Apa Namanya Kalo Yang Tergantung Pasta Giginya Atau Gimana Biasanya Kalo Misalnya Pasta Gigi Yang Abrasif Yang Mengandung Deterjen Yang Busanya Banyak Kaya Gitu Sebaiknya Tetap Berkumur Kalo Misalnya Yang Kurang Berbusa Mungkin Mungkin Bisa Diludahin Aja Gitu Gak Perlu Umur Lagi Oke Oke Kadang Kita Aneh Ngeliat Kalo Di Film Luar Negeri Gitu Iya Makanya Karena Mereka Sedikit Atau Gimana Ya Memang Bagusnya Seperti Itu Jadi Kandungan Kandungan Pasta Itu Biarkan Bekerja Dulu Kadang Kalo Misalnya Untuk Efek Terapi Misalnya Habis Scaling Ada Pasien Yang Sensitif Banget Itu Saya Malah Sarankah Setelah Gosok Gigi Diludahin Terus Habis Itu Jangan Makan Minum Dulu Setengah Jam Gitu Jadi Biar Dia Bekerja Tapi Sebenernya Yang Baik Apakah Pasta Gigi Yang Tidak Berbusa Dan Tidak Berbau Atau Gimana Ataukah Yang Justru Busanya Banyak Dan Wangi Karena Sebagian Orang Menganggap Bahwa Yang Berbusa Dan Yang Seger Bikin Gigi Lebih Bersih Pasta Gigi Yang Bag Adalah Pasta Gigi Yang Dipakai Kalau Tidak Dipakai Bercuma Sebenernya Itu Pilihan Aja Asalkan Tidak Mengakibatkan Alergi Kadang Ada Yang Bikin Saryawan Atau Bikin Bibir Kering Jadi Itu Tanda Yang Harus Diperhatikan Juga As long As Tidak Ada Gangguan Tidak Masalah Mau Pakai Yang Mana Juga Terakhir Tips Untuk Teman-teman Mungkin Yang Nonton Untuk Menjaga Kesehatan Gigi Apa Untuk Tips Menjaga Kesehatan Gigi Seperti Yang Tadi Kita Bahas Sikat Gigi Sikat Gigi Yang 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 Bukan Itu Yang Paling Gampang Banget Ya Setengah Jam Setelah Makan Setengah Jam Sampai Satu Jam Setelah Makan Dan Juga Sebelum Tidur Itu Wajib Banget Gak Enak Kalau Misalnya Udah Dibiasa Itu Gak Enak Kalau Kita Tidur Gigi Masih Lengket Dicoba Dibiasakan Untuk Itu Susah Memang Karena Kebiasaan Itu Harus Terbangun Dari Kecil Ya Tapi Itu Untuk Meminimalkan Kos Kamu Kedokter Gigi Minimal Itu Kalau Untuk Cara-cara Penyikatan Gigi Kamu Bisa Cari Di Youtube How to Brush Your Teeth Gitu Kan Bagaimana Gerakannya Seperti Itu Yang Penting Yang Penting Adalah Tekniknya Benar Dari Gusi Ke Gigi Gusi Ke Gigi Semua Permukaan Itu Tersikat Tidak Perlu Terlalu Ditekan Tidak Perlu Terlalu Kencang Gitu Kan Jadi Sediakan Waktu Untuk Gosok Gigi Memang Harus Dinikmatin Jangan Kamu Bangun Pagi Jam Tujuh Mau Berangkat Setengah Delapan Terus Mungkin Kalau Misalnya Di kantor Bisa Sediakan Sikat Gigi Sampas Gigi Kamu Bawa Di rumah Sarapan Nanti Sikat Gigi Di kantor Bisa Terus Jangan Lupa Juga Tetap Kontrol Ke Dokter Gigi Jadi Mindsetnya Diganti Jangan Ke Dokter Gigi Karena Sakit Gigi Tapi Justru Emang Harus Rutin Ngecek Jadi Kalau Misalnya Ada lubang Kecil Harus Segera Ditambal Supaya Nggak Jadi Besar Dan Akhirnya Nanti Malah Jadi Sakit Kayak Gitu Terima kasih Banyak Dokter Belinda Sehat Selalu Aku Banyak Insight Baru Dari Om Kita Hari ini Terima Kasih Banyak Nga Dok Sehat Selalu Iya Kamu juga Ya Terima kasih Dari